Halo selamat datang kembali balik lagi sama aku Tari dan disini aku mau makeup yang hasilnya seperti ini dan ini bisa dipakai buat kalian yang mau pergi ke kondangan atau ke pesta atau ya tempat-tempat yang lebih glamor lah menurut aku lah ya atau mungkin agak ke formal look gitu juga bisa dan ini pake tolong dihentikan dulu sebentar agak kenceng kedengeran di video dan untuk makeup kali ini aku akan pake makeup makeup yang jarang aku pake di video jadi ini makeup makeup yang mostly kebanyakannya ada di mostly kebanyakannya mostly ada di box makeup aku yang jarang aku pake penasaran gimana prosesnya so yang mau liat selamat menonton untuk foundation ini aku pake sebenernya ini bagus ya karena sebagian besar yang bagus-bagus tuh emang aku masukin di box makeup gitu karena aku ngerasa oke ini untuk klien aku kasih yang bagus kayak gitu walaupun ya belum terlalu yang high end gitu gak sih cuman menurut aku ini ukuran drugstore ini bagus kita oke ini adalah dari NYX can stop, won't stop kaitnya cinnamon ini cinnamon aku taro disini dulu aja ini juga udah saking lama gak dipake agak mengeras ya beb kabar dulu ya oke karena ini keras banget kayaknya aku mau rendam dulu dia pake air hangat atau gimana lah caranya jadi aku akan ambil yang lain aja disini aku akan pake make over aku pake make over ini powerstay weightless liquid foundation ini yang nomor W41 jadi aku akan pake ah ini juga kan agak keras gitu kan ok ini alhamdulillah yang NYX nya udah bisa tapi masih agak keras tapi udah lumayan gitu tuh udah udah bisa keluar foundationnya jadi kayaknya aku akan pake ini buat layer kedua dan supaya gak terlalu kayak jomplang banget karena yang NYX ini coba lihat nih tuh beda banget warnanya jadi supaya gak terlalu kayak gelapnya gelap banget aku masih campur sama yang make over tapi cuman ya gitu tuh jadi perbandingannya mungkin 60-40 terus aku pakein lagi ke seluruh wajah oke udah seperti ini terus aku akan ikutin kayak challenge di tiktok gitu dia bukan challenge sih kayak makeup hack gitu dia pake tisu sama sponsnya ini kayak gini terus taro di wajah lagi tap-tap tadi jujur aku gak tau esensinya gimana tapi kayak iya dia akan nyerep kelebihan minyak dan kelebihan air sih karena kan tisu gitu dia gak akan nyerep cairan cuman kayak sayang aja gitu borosnya sih tapi coba kita coba setengah ya setengah wajah aku akan pakein tisu tapi syaratnya kalo mau kayak gini tuh dia memang bener harus banyak jadi gak bisa kalo kamu pakenya tipis terus pake cara ini tuh jadi kayak akan banyak foundation yang keangkat dan jadinya tuh ya belum ketutup gitu jerawat-jerawatnya atau bakas jerawatnya nah ini ini yang sudah di ini yang sudah dip-dep pake tisu ini kayak gini dip-depnya juga yang ringan-ringan aja sih kayak yang terlalu ini kayak gini lumayan lah gak terlalu banyak sih jadi saran aku yang pertama kalo mau pake trik ini ya yang pertama foundationnya harus ya sedikit lebih banyak dari biasanya supaya keangkatnya gak terlalu banyak dan bekas jerawatnya masih ketutup gitu atau ya yang mau dihilangkan gitu ketutup terus yang kedua jangan pas lagi basah di-dep-dep kayak gini jadi dibiarin dulu setengah kering jadi kan kayak dia udah yang kena kulit tuh udah rata nah terus sisanya tiba-tiba kalian di-dep-dep kayak gini ini hasilnya lumayan ya kalau Allah sudah dibanding yang ini ini kayak masih banyak banget gitu terus kita pake bedak nah ini sebenernya bedaknya udah pernah aku review tapi seperti yang aku bilang ini aku sayangin banget karena harganya lumayan jadi ini adalah dari Ultima 2 Delicate Translucion Face Powder with Moisturizer ini yang neutral ini tuh rekomendasi dari MUA tempat aku belajar makeup class jadi kayak ada ikut private makeup class kemarin sama Kak Tata MUA bisa udah ditutup kayak gini dan langsung pake pastikan jangan ada yang kayak ke keki-keki gitu di bawahnya wah wah untuk alisnya aku akan pake kesayangan aku pada jamannya yaitu silky girl insta glam brow cream mungkin dia kayak sejenis pomade udah ada aplikatornya ini kesukaan aku banget dulu karena tinggal ngisi-ngisi aja gak yang terlalu kalian mau bikin dia cetar bisa bikin natural juga bisa gitu terus kita ambil kuas seperti ini buat nyapu-nyapu sisa-sisa bedaknya terus kita akan mengembalikan lagi warna asli muka aku ini coba liat masih di dalam box karena kemarin pas aku beli terus langsung aku simpan aja gitu yang aku pake ini dari Ulti Pro dual function jadi intinya ini kayak bedak palet lah intinya lah ini bedak palet seperti ini warnanya tuh sebenernya ada dua ada yang ke arah light dan ada yang ini dark ya nah ini yang warnanya agak-agak ini agak-agak medium to dark gitu jadi aku akan pake untuk membalikan warna muka aku aku akan pake yang ini seluruh muka aku kayak gini terus kayaknya aku mau rapihin alis aku sedikit ini pake concealer dari Maybelline fit me yang nomor 35 deep disini aku juga mau pake yang ini jujur merupakan face palette pertama aku dan aku sayang-sayangin karena menurut aku ini berharga tapi ya daripada gak kepake jadi kita pake sekarang L. Eagle Blast Collection namanya cuman di dalamnya itu bukan cuman ada blush tapi juga ada contour dan highlighter pake konturnya dulu aku gak pake contour cream jadi mungkin ini gak terlalu gak akan terlalu tergradasi tapi aku akan taruh dikit dan ini menurut aku yang L. Eagle Spice ini dia cocok sama warna kulit aku tapi aku bener-bener terlihat tergradasi dengan bagus aku jadi inget dulu pertama kali pake kan aku belum tau cara pake contour gitu-gitu kan aku pakenya gak terlalu bagus tapi itu bener banget kan ini juga pinknya buat sawah matang oke banget ini kayaknya yang satunya made yang satunya tuh sedikit timmer campur aja aku mau pake lipstick L'Oreal yang less chocolate ginger bomb aku timpa aja yang basah-basah lipstick ini dengan contour aku akan pake ini kegedean sih tapi males ngambil di situ yang ada aja face palette dari essence essence hey chick ini juga termasuk palette awal-awal aku banget jawa ini nostalgia jadi aku akan pake highlighternya buat di mata buuh contournya buat di ujung buat ngegelapin lagi lagi yang ujungnya pake silik eagle perfect matte liquid eyeliner ini jarang sekali aku pake karena aku kurang suka pake eyeliner apalagi yang bentuknya seperti oke kuas sekarang aku pake silik eagle lagi ini yang big eye collagen waterproof mascara oh kita akan pake yang silik eagle lagi wow wow ini highlighter yang eh mahal ya gue liatkan mahal lagi dulu gak terlalu gede-gede banget apple-nya Shannon creamy lip paint ini yang warna nomor 4 french rose tapi kayaknya ini terlalu pink it's okay nanti kita kurangi wow hanasui yang boba edition aku timba aja aku akan pake icon mini mini dari absolute new york blend luar-luarannya otomat aku atau apa oke jadi kayak gini dia hasilnya dan ini wake up-nya jujur aku suka karena setelah sekian lama akhirnya aku pake contour lagi dan oke lumayan ya jadi kayak keliatan lebih serious gitu ya terus juga alisnya juga aku jarang merapihin alis pake concealer tapi demi hari ini aku pake terus juga eyeshadow-nya campur ya campur sehari banget tapi jadinya kayak bagus gitu warna-warni oke kayaknya ini kurang bulu mata palsu tapi aku males banget pake bulu mata palsu jadi yaudah mungkin untuk referensi kalian aja warna eyeshadow-nya sedangkan untuk bulu matanya bisa kalian tambahkan sendiri sesuai selera atau misalnya yang kalian punya bulu mata yang panjang bisa pakein maskara aja kayaknya jadinya jadi kayak boneka banget bagus banget dan bibirnya aku agak sedikit overline sedikit akan tambahin lipul sedikit jadi untuk makeup yang seperti ini bisa kalian pake buat ke pesta buat kekondangan kalau buat jalan-jalan sih kalau memang kalian terbiasa pake makeup it's okay cuman kayaknya kalau misalnya untuk yang dailynya gak makeup terus tiba-tiba jalan kayak gini agak kaget ya kecuali untuk warna eyeshadow-nya agak lebih disoftkan lagi mungkin kayaknya bisa masuk jadi mungkin bisa lebih ke acara-acara yang lebih glamour atau ya lebih formal gitu dan semoga nanti bisa menginspirasi lagi untuk acara-acara yang lain so sampai sini dulu videonya semoga kalian suka semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe di like kalau kalian suka di komen di bawah kalau kalian mau request supaya aku bisa bikin makeup untuk apalagi atau video apalagi di follow juga instagram aku dan sampai ketemu lagi dadah youtube selamat menikmati selamat menikmati